Tetapi, akidah kita tidak bisa ditawar-tawar. Dengan Al-Quran, harga mati. Al-Quran tidak boleh dihina. Jangan coba-coba permainkan Al-Quran. Ingat, siapa yang mempermainkan Al-Quran, mengejek Allah, menghina Allah, menghina Rasul, mengejek Rasul. Kami siap berdarah-darah dengan para pelaku itu. Itu radikal. Sepertinya saya bisa lanjutkan kepada tema yang agak sedikit beda, tapi arahnya sana-sana juga. Kenapa harus radikal menghadapi Dajjal? Dajjal ini siapa? Kita sudah paham semua kan? Dajjal adalah manusia yang beri oleh Allah kemampuan sihir yang maha sempurna. Dajjal adalah manusia, satu orang laki-laki, yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah yang maha sempurna. Sehingga bahasa Nabi dalam hadis irwait ma' muslim, Semenjak Adam Allah ciptakan, sampai hari kiamat kelak, tidak ada satupun fitnah di muka bumi ini yang lebih berat, lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi fitnahnya Dajjal. Di riwayat dan di hadis yang lain Nabi berkata, seandainya dikumpulkan semua fitnah yang pernah ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia, di bumi ini, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, semua fitnah itu dikumpulkan, disatukan, lalu muncul Dajjal, dan Dajjal membawa fitnah sendiri, diadu mana yang paling berat, mana yang paling hebat, mana yang paling dahsyat, mana yang lebih besar, kata Rasulullah, lebih besar, lebih berat, lebih hebat, fitnah Dajjal, daripada seluruh fitnah yang ada. Ya Allah. Jadi, wahai Mbak Mbak Allah, kalau begitu menghadapi Dajjal, ya nggak bisa mengandalkan iman yang ala kadarnya. Sekarang, saya ketika membahas ini, radikal yang dimaksud itu, bukan radikal menurut persepsi orang-orang yang salah paham di luar sana. Kalau radikal yang kita butuhkan hari ini adalah, fanatik, fanatik, fanatik kepada Al-Quran dan sunnah. Menjadi Muslim yang kafah, menjadi mu'min haqqan, mu'min sejati di akhir zaman. Sementara radikal yang dimaksud orang di luar sana, dan kita menolak semuanya, yaitu, mengatasnamakan Islam, tapi brutal dan anarkis kesana kemari. Itu radikal menurut persepsi mereka. Dan kita pun menentang itu. Radikal dalam bahasa yang kita inginkan, yaitu fanatik kepada Al-Quran dan sunnah. menjadi Muslim yang Islamnya kafah, menjadi mu'min yang imannya haqqa. Itu dimaksud dengan radikal. Sementara dalam akhlak, dia adalah rahmat. Dalam kepribadian, dia sangat santun, sangat lembut. Tetapi tetap lebah. Lebah itu tidak mengerikan. Tapi siap dan mematikan, kalau seadanya mulai diganggu. Kita ini mu'min, muslim. Insya Allah Ta'ala, mu'min haqqan dengan izin. Allah tidak mengganggu, tapi coba diganggu. Matipun kita siap, demi mempertahankan kehormatan, akidah, dan agama kita ini. Betul demikian? Itu yang namanya radikal. Kami tak akan anarkis. jangankan orang yang akan kami patah-patahkan, rumput pun, tidak akan jadi satu-dua ayam di Jakarta, yang fenomenal ke seluruh dunia. Jangankan membuat sampah, justru sampah yang ada, kami bawa keluar. Lah yang radikal, yang cuma acaranya sedikit, monas hancur kayak tong sampah dibuatnya. Itu baru radikal itu. Baik, kaum muslimin, jadi ada persepsi radikal yang harus kita, terima bersama-sama. Jangan ketakutan pula dengan istilah radikal. Enti radikal, enti radikal, jawab, emang iya, kenapa? Hah? Enti radikal, enti radikal, iya iya, memang kenapa? Bagi kami radikal itu adalah menjadi muslim, kafah, mu'min haqqan, berpegang arat dengan Al-Quran dan Sunnah, fanatik pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi menyebarkan rahmat, menyebarkan senyum, dan lembut dalam kepribadian, lembut dalam pergaulan, jujur dalam sikap, akhlak mulia menjadi cerminan utama kami. Itulah yang disebut dengan radikal. Tapi kalau radikal, memang atas namakan Islam, lalu membuat anarkis, kerusakan karena kesana kemari, kami pun menjadi lawan mereka. Begitu, Pak. Oke? Kita sepakat dengan ini? Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Ibu-ibu yang di luar, itu ibu-ibu radikal. Betul, Bu? Betul, Bu? Betul, Bu? Betul, Bu? Iya. Ibu muslimah kafah. Amin. Amin. Ibu mu'minah haqqam. Amin. Amin. Maka ini radikal itu. Itu radikal. Taib ibarallah yang kami muliakan. Jadi radikal itu adalah pada mental, akidah, karakter, ya, sikap, bukan pada penampilan. Radikal. rambut. Rambut, rambut gondrong, gak dicuci. Kutu banyak. Ketombe banyak. Jenggot dibiarkan. Semraut. Muka dibuat serem. Kumis gak dirapiin. Radikal. Kuku panjang kayak vampir. Gigi kuning. Itu radikal. Bukan gitu bayangan radikal kita. Wajah kita seperti wajah para sahabat. Lembut. Santun. Ramah. Bercahaya. Pakaian kita rapi. Tidak ada corak-coretnya. Tidak ada robek-robeknya. Ya. Rapi. Kantong kita bermawan. Mudah memberi. Ringan menolong. Kata-kata kita menyejukkan. Menyenangkan.